Nah gue mau tau dong Itu Beautiful day itu Soal apa ya Beautiful day itu Soal Agak panjang dikit Dikit sih tapi Gak apa dong Kemarin kan Pandemi kemarin kan Kita ngeliat banyak orang Yang down banget lah Stress gitu kan ya Kita sendiri juga Sempet down Kemarin-kemarin Kita ngeliat sosmed Banyak orang ngeluh Kita ketemu temen Banyak orang yang Yang ngeluh lah Entah cintanya berantakan Karena LDR gitu Komunikasi berantakan Atau kerjaan Ilang Segala macem Nah kita tuh Agak capek juga Sama vibes yang kayak gitu Orang ngeluh Tau gak sih Jadi negatif Negatif vibesnya tuh Nular gitu loh Bisa jadi Nah kita tuh Pengen bikin sesuatu yang Yaudah positif vibes aja ya Apa ya gitu Buat Satu kata yang kita temuin Adalah mencukuri hidup gitu Walaupun di era Pandemi gini ya Iya Maksudnya Pandemi gini tuh Bukan berarti Gak ada hal yang Gak bisa disyukurin gitu Kayak misalkan Lu masih bisa makan gitu Disyukurin Ternyata pengeluaran kita Kalau dipikir-pikir Berkurang juga ya Sebenernya Karena gak nongkrong-nongkrong gitu Lu bisa beli emas Bisa beli saham Penghasilan terbesar sebuah band Biasakan ya Pasti off air ya Iya off air Nah lu sempet Kayak puyeng banget Gak ini gimana nih Kok gak ada off air nih Biasa Padet Lumayan puyeng sih Cuman waktu itu Kita ya bareng-bareng Mikir solusinya gitu Maksudnya Oke fondasinya udah aman nih Maksudnya buat Gaya bulanan Setelah macem Udah ada dari royalty Karena royalty Sekitar 2 album ya 2 album kita pegang 100% masternya Jadi tuh lagu kan Masih jalan Jadi master digitalnya Digitalnya pun 100% kayak kita itu Yaudah lah buat fondasi Hari-hari gitu Untuk biaya lain-lainnya Biaya hura-huranya Kita kerja Lalu istilahnya Cari bikin Bikin produk Terus kita join ke sponsor Terus kita eksekusi Bareng-bareng kayak gitu Kemarin kan kita sempet Bikin konser tuh Salah satu Cara untuk kita Survive sih Bikin konser online Kalau single beautiful day itu kan Udah agak kedengeran di tiktok nih Itu kan berarti Jadi pressure lu gak tuh Kayak Yang ini lumayan meledak nih Next singlenya gimana ya Lu tuh typical yang kayak gitu Gak anak-anak band lu Enggak sih Awal-awal dulu Iya kali ya Kita dulu punya lagu Judulnya Waktu kita bener-bener indie 2017 lah ya Belum nyampe Jakarta tuh Mungkin kayaknya Tiba-tiba kita masuk Nominasi AMI Oke Itu lagu Itu lagu masuk nominasi AMI R&B terbaik ya R&B terbaik Terus Nah setelah itu tuh Kita agak lumayan Aduh Gimana ya Cara bikin lagu Lebih dari ini gitu Iya-iya Itu sih Awal-awal Awal-awal kayak Kita masih berusaha Ngelawan karya sendiri Tapi makin kesini kayak Makin Diikutin aja alurnya Makin muncul lagu-lagu Kayak No Makeup Sampaikan kemarin Mau tau kelanjutannya seperti apa Buka aplikasi RCTI Plus Pilih Audio Plus Pilih konten kesukaanmu Selamat mendengarkan Gratis